Oke, permisah kembali lagi bersama saya Chef Arnold Purnomo di kuliner Ramadan bersama Frisian Fleck. Hari ini saya akan membuat es coklat frappe yang sangat mudah, sangat simpel, dan juga sangat menyegarkan di saat berbuka puasa bersama-sama dan di hari yang panas. Bahan-bahannya sangat mudah, yang pastinya susu kental manis Frisian Fleck coklat. Setelah itu, vanilla ice cream, teh yang sudah diseduh, dan juga es batu. Kita akan taruh semuanya di blender, teh yang sudah diseduh, vanilla ice cream. Kita pun juga bisa menggunakan es cream rasa coklat, es batu, Dan supaya rasa coklatnya lebih lezat, kita gunakan susu kental manis Frisian Fleck coklat. Dan kita akan tuangkan tipsnya di sini, jangan malu-malu untuk menggunakan susu kental manis Frisian Fleck coklat. Setelah itu, kita akan blend sampai halus, dan kita akan sajikan. Oke, sudah selesai. Sangat mudah ya. Kita akan tuang. Setelah itu, kita akan hias parutan coklat untuk garnish, ataupun bisa menggunakan karamel, ataupun biskuit coklat juga. Bisa dibayangkan, manis dari coklat, creamy dari susu, dan juga aroma teh yang sangat, bisa dibilang wangi ya. Dan juga ini akan perpaduan suatu minuman yang tidak terlalu berat, tapi bisa dinikmati oleh semuanya. Nah, ini dia, es coklat frappe, sudah siap disajikan. Frisian Fleck, penolong ibu saat Ramadan. Selamat mencoba. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kapan bukannya, Bu? Sebentar lagi, ibu tambahin susu kental manis di es buahnya ya. Dengan rasa yang lezat dan tekstur yang creamy, Frisian Fleck, penolong ibu saat Ramadan. Ini buat nenek, ini buat ayah, ini buat adek.